Halo, Assalamualaikum, welcome back to my channel, Cici Hani Diary Share lagi ya mams, kegiatan saya membuat budget planner untuk bulan Juni 2022 Tapi sebelum itu, saya ingin evaluasi dulu budgeting bulan Mei Alhamdulillah, dari sisa budgeting di bulan Mei, ini masih ada sisa ya mams Yaitu dari masak mingguan pertama, kedua, keempat, dan juga dari sisa gas dan galon Sekarang saya mau ambil sisa uang yang ada di dompet pintar Untuk minggu pertama ini ada sebesar Rp15.000, minggu kedua Rp10.000 Dan minggu keempat ini Rp15.000 Serta sisa gas dan galon ada Rp15.000 ya mams Oh ya, ternyata ada salah penulisan ya mams Yang sisa itu di minggu ketiga, bukan minggu kedua Sekarang saya mau hitung dulu ada berapa sisa uang dari bulan Mei 10, 20, 30, 40, 55 Alhamdulillah, tersisa Rp55.000 dari bulan Mei ya Untuk selanjutnya, saya mau buat anggaran atau budget planner untuk bulan Juni Covernya ini saya sudah buat setengah ya mams Oh iya gimana nih kabarnya teman-teman dan mom saya Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bagi yang sedang sakit Semoga lekas sembuh Tetap semangat Dan tidak lupa untuk selalu bahagia Oke balik lagi ke videonya ya Gimana nih teman-teman dan mom saya semua Adakah yang sudah buat anggaran untuk bulan Juni Pasti sudah ya Karena saya suka nonton video teman-teman dan mom saya semua Tentang membuat budget planner untuk bulan Juni Ada yang sudah cash stuffing Ada yang sudah isi sinking fund Dan juga saving challenge Kalau saya ini baru sempat buat ya mams Tapi sebelumnya itu Saya sudah bikin coretan-coretan di buku satunya lagi Tentang pendapatan dan pengeluaran Dan baru saya sempat pindahkan ke buku ini ya mams Dan juga saya baru sempat buat videonya Karena minggu kemarin anak kan lagi ujian nih mams Ujian kenaikan kelas Sehingga baru bisa buat videonya itu di akhir anak selesai ujian mams Nah kalau teman-teman gimana nih Nah kalau teman-teman gimana nih anaknya sudah ada yang selesai ujian belum Boleh ya sharein kolom komentar Lanjut covernya sudah selesai Saatnya saya menulis kategori Dalam budgeting di bulan Juni Oh iya untuk income disini ada 2.950.000 Dan sudah termasuk sinking fund ya Yang 500.000 nya Untuk income disini bukan total dari pendapatan pas suami ya mams Tapi ini total untuk kebutuhan yang ada di rumah Seperti untuk belanja Untuk makan Dan juga untuk bayar air Dan juga bayar listrik Jadi seperti itu ya mams Dan ini juga di luar cicilan Serta di luar untuk sedekah Jadi disini saya hanya sekedar sharing ya mams Tidak ada maksud pamer ataupun riah Karena saya juga masih pemula dalam mengatur budget keuangan dalam rumah tangga Bulan Juni ini saya menganggarkan untuk saving dan juga sinking fund itu 500.000 ya mams Jadi sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan pendapatan aja Karena kan pendapatan pas suami itu berbeda ya mams setiap bulannya Sehingga jika cukup Itu saya isi semua mams Tapi kalau misalkan kurang Saya isi beberapa dan beberapa yang lainnya saya skip ya mams Nah kalau teman-teman gimana nih Saving atau sinking fund itu setiap bulannya sama nggak Boleh ya sharing Lanjut untuk cash stuffingnya Yang pertama disini ada groceries Saya menganggarkan 400.000 untuk bulan ini ya Dan juga untuk listrik tetap 300.000 Selanjutnya ada uang masak mingguan Disini ada anggaran 800.000 Yang saya bagi setiap minggunya itu 200.000 Sampai di menit ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman dan mams saya semua Yang sudah meluangkan waktunya Kuatannya Untuk menonton video terbaru saya Baik teman-teman yang memberikan komentar Ataupun teman-teman yang tidak memberikan komentar Terima kasih banyak ya mams Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT Amin amin Tidak lupa saya ucapkan juga Selamat datang dan selamat bergabung Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Support selalu youtube channel saya ya Dengan cara klik tombol subscribe Like dan aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dan mams saya semua Selalu mendapatkan Notif terupdate dari channel Cici Honey Diary Syee Oke balik lagi ke videonya ya Untuk anggaran gas dan galon Masih tetap 150 ribu Untuk dana buah Disini saya menganggarkan 200 ribu Jadi setiap minggunya itu 50 ribu Dan saya masukkan masih ke dalam kategori personal ya Karena belum dibuat Untuk dana jaga-jaga Disini ada 100 ribu Untuk kategori air dan juga internet Sudah dibayarkan di awal ya mams Alhamdulillah sudah selesai Untuk membuat budgeting Dan juga cash stuffing Di bulan Juni ya Semoga teman-teman dan mams saya semua Selalu dimudahkan rezekinya Oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oh iya mams Di video saya berikutnya Saya mau unboxing paket Yang saya sudah tunggu lama Dan sedang hype-nya Saya jadi penasaran nih mams Mau coba formulanya seperti apa Ikuti terus video saya Sampai habis ya mams Syee Yap Ini dia paket Yang saya tunggu-tunggu Dari Scarlett Isinya kira-kira apa nih mams Ada yang bisa nebak gak Kalau ada yang bisa nebak Boleh sharing-sharing nih mams Saya suka banget nih mams Sama produk dari Scarlett Karena selalu memberikan Inovasi-inovasi Dalam setiap rangkaian produknya Dan juga memanjakan kulit kita Terutama ini untuk kulit wajah Saya pesan 2 serum dari Scarlett Yang serum 9 cinemate 5% Dan juga serum retinol Untuk yang warna pink ini Yaitu serum Nian cinemate 5% Serumnya ini sudah mengandung Nian cinemate 5% Beta glutan 7-pito ekstrak Kreatin Dan juga Alantonin Produk serumnya Sudah mendapatkan sertifikat halal MUI BPOM Dan juga Tidak dites kepada binatang Serum Nian cinemate 5% Ini digunakan Untuk semua jenis kulit ya Dan juga bisa digunakan Mulai dari usia remaja 13 tahun Serum ini mengatasi permasalahan kulit Seperti memperbaiki skin barrier Mencerahkan kulit Serta melindungi kulit Dari bahayanya paparan radikal bebas Serta bisa mengatasi kulit kusam Tanda-tanda penuaan Serta noda hitam atau flek di wajah Untuk yang kedua ini Saya pesan yaitu serum dari Scarlett Yang serum retinol Untuk retinol serum Ini cocok segala jenis kulit Tetapi digunakannya itu Mulai dari usia di atas 20 tahun Retinol serum ini Bisa mengatasi kulit kusam Tanda-tanda penuaan Dan juga kulit yang kasar ya mams Serta retinol serum Bisa memperbaiki tekstur kulit Menyamarkan kerutan Mencegah tanda-tanda penuaan Dan juga menjaga atau merawat kulit yang berjerawat Untuk serum retinol ini Digunakan khususnya pada malam hari ya Dan juga disini serum retinol Tidak digunakan untuk ibu hamil Dan juga ibu menyusui Kalau serum nansinamide 5% Itu boleh ya Dan juga serum yang nansinamide 5% ini Bisa digunakan untuk malam hari Atau juga pagi hari Tapi kalau untuk malam hari Dijedak ya mams Serum nansinamide 5% Bentuk atau teksturnya ini Sedikit cair ya mams Warnanya bening Dan juga pada saat diply di kulit Itu melembabkan banget Untuk ukuran setiap serumnya Ini 15 mili ya Harga per produknya 75 ribu Jika teman-teman dan mams saya semua Ada yang berminat Saya akan simpan link marketplace-nya Di kolom deskripsi Lanjut Untuk serum retinol memiliki tekstur Sedikit agak kental ya mams Dan juga Seperti ini bentuknya Atau teksturnya Dan saya akan coba tuangkan ke tangan juga ya Oh ya Disarankan Jika kalian pemula Dalam menggunakan serum retinol Untuk menggunakannya itu Seminggu 3 kali aja ya Sampai kulit terbiasa Jika kulit kita sudah terbiasa Bisa digunakan setiap malam Oke Sampai disini dulu Review dari produk Scarlet Yang serum Nencinemide 5% Dan juga serum retinol Oke Sampai disini dulu Video dari saya mams Sampai ketemu di video saya berikutnya See and have a nice day Bye